Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman ya dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Infinix Hot 30 ya Jadi kendalanya HP ini setelah di reset dia minta verifikasi akun Google ya teman teman Bisa dilihat seperti inilah tampilan dari Infinix Hot 30 atau X669C ya teman teman Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara menghapus akun Google Atau cara bypass FRP akun Google pada HP Infinix Hot 30 Oke bisa kita lihat verifikasi akun perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman teman ya Jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita login kan saja teman teman ya Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman teman ya Oke bisa kita lihat pada pocok kiri atas ada ikon gambar gembok ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya Atau cara bypass FRP akun Google pada HP Infinix Hot 30 Namun tentunya seperti biasa teman teman ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal pamit teman teman ya Pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan wifi atau hotspot ya Oke disini masih ada ikon gambar gembok Dan disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi teman teman ya Oke langsung saja di tampilan ini kita pilih kembali-kembali terus hingga ke tampilan hubungkan ke wifi teman teman ya Oke di tampilan ini kita bisa pilih kembali-kembali terus hingga ke tampilan hubungkan ke wifi Oke kita bisa kembali-kembali terus di tampilan hubungkan ke wifi Lalu selanjutnya di tampilan ini kita pilih ikon barcode di sebelah kanan nama wifi yang terhubung ya teman teman Yang akan tampil seperti ini Selanjutnya kita pilih berbagi langsung maka akan tampil seperti ini dan kita pilih aktifkan Oke selanjutnya disini kita pilih perlu bantuan untuk berbagi Nah ini yang bawah ya teman teman ya Oke kita pilih perlu bantuan untuk berbagi Maka kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas Dan kita pilih bagikan artikel Oke apakah bisa? Nah ini yang paling atas ya Nah ini bisa kita lihat dia akan kembali lagi seperti ini teman-teman ya Metode ini sudah tidak worth it lagi teman-teman ya Sudah tidak worth lagi di tampilan bagikan artikel ya teman-teman ya Oke kita coba kita ulangi lagi apakah tetap saja sama saja gak bisa ya Nah ini kita tunggu disini kita pilih titik 3 pojok kanan atas Dan kita pilih bagikan artikel bisa kita lihat akan kembali lagi seperti ini teman-teman ya Oke jadi bagaimana caranya? Pokoknya disimak terus jangan di skip biar tidak agak paham Disini kita bisa kembali lagi ke tampilan hubungan ke wifi Selanjutnya sama seperti tadi ya teman-teman ya disini kita coba dari awal ya Kita bisa pilih ikon barcode ini Selanjutnya kita pilih bagian langsung dan kita pilih perlu bantuan untuk berbagi Oke kita tunggu Disini kita menggunakan metode yang biasa kita pakai untuk bypass FRP akun Google pada HP OPPO tingkat patch keamanan terbaru Android 14 teman-teman ya Oke kita coba saja apakah bisa nanti ya Oke selanjutnya disini kita pilih Windows tertentu melalui aplikasi Nah ini ya teman-teman ya kita klik saja Nah ini Oke selanjutnya kita scroll paling bawah Kita pilih yang nomor 1 atau yang atas ini ya teman-teman ya bisa kita lihat Oke selanjutnya kita scroll lagi ke paling bawah Dan kita pilih yang paling atas Nah ini Oke bisa kita lihat selanjutnya di tampilan ini kita scroll lagi Kita cari memeriksa koneksi seluler atau wifi Nah ini ya teman-teman ya Selanjutnya kita pilih jaringan seluler Oke kita tunggu selanjutnya di tampilan menghubungan ke jaringan seluler ini Kita cari Youtube bisa kita lihat Disini tidak ada untuk tampilan Youtubenya teman-teman ya Oke jadi agar tampil Youtubenya Kita ganti dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris ya teman-teman ya Di tampilan ini kita bisa kembali-kembali terus Sehingga ke tampilan bahasa kita ganti bahasanya menjadi bahasa Inggris dulu ya teman-teman ya Oke kita kembali-kembali terus ke tampilan paling awal bahasa Soalnya kalau tidak kita ubah bahasanya ke bahasa Inggris dia tidak tampil ya teman-teman ya untuk Youtubenya ya Oke disini kita cari bahasa Inggris Nah ini yang nomor 3 ya Oke nah ini kita pilih bahasa Inggris Selanjutnya kita pilih next Nah ini ya sudah berubah menjadi bahasa Inggris Untuk country atau regionnya atau wilayahnya kita pilih Indonesia tidak apa-apa Selanjutnya disini kita pilih next Lalu di connect wave ini sama seperti tadi kita pilih icon QR ini Lalu selanjutnya kita pilih nerby Oke selanjutnya kita pilih yang bawah sama seperti tadi ya teman-teman ya Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan bantuan atau help seperti ini Selanjutnya sama seperti tadi kita pilih yang warna biru ini ya Nah ini bisa kita lihat select windows Device stroke yang biru ini teman-teman ya Nah ini kita klik saja Oke select windows device stroke Nah ini ya yang biru ini kita klik saja Maka sama seperti tadi disini kita scroll yang paling bawah Oke selanjutnya kita pilih yang atas Nah ini ya teman-teman ya Oke kita klik saja yang paling atas Selanjutnya kita scroll lagi paling bawah Sama seperti tadi kita pilih yang paling atas Oke kita tunggu Lalu selanjutnya disini kita scroll ke bawah Kita cari check wifi or mobile connection Oke nah ini kita klik saja ini panahnya yang ke bawah Selanjutnya kita pilih mobile network Nah ini ya teman-teman yang biru Oke maka selanjutnya akan dibawa ke tampilan seperti ini Kita scroll ke bawah Kita cari youtube Nah ini bisa kita lihat ini yang kita cari dari tadi ya Kita klik saja Selanjutnya disini kita pilih titik 3 Pada pojok kanan Nah ini Oke Kita klik selanjutnya kita pilih share Selanjutnya kita pilih titik 3 lagi Bisa kita lihat disini kita dibawa ke tampilan youtube Namun via chrome atau browser Kita pilih accept and continue Dan kita pilih no thanks Dan selanjutnya di atas kita ketikan ADD room bypass ya teman-teman ya Oh iya jika di hp kalian saat klik youtube Dia minta update Kalian bisa reset lalu langsung ulangi lagi dari awal ya teman-teman Oke di atas kita ketikan ADD room bypass ya ADD room bypass Jangan sampai keliru untuk pengetikannya Nah ini Kita ketikan saja ADD room bypass Bisa kita lihat seperti inilah pengetikannya Selanjutnya kita pilih saja yang ini ya Sama saja Oke kita tunggu Oke kita tunggu Selanjutnya disini bisa kita pilih yang paling atas ya ADD room bypass google account 2024 Nah ini yang paling atas kita klik saja Oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Dan disini bisa kita pilih setting yang nomor 3 Oke bisa kita lihat Kita langsung dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Infinix Hot 30 ya teman-teman ya Oke bisa kita cek pada my phone Nah ini device name atau nama perangkat Infinix Hot 30 ya Infinix Hot 30i Oke untuk versi Androidnya 12 dan tingkat patch keamanannya bisa kita lihat November 5 2024 ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita bisa kembali lagi ke pengaturan Kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia Agar lebih mudah dipahami teman-teman ya Oke kita cari bahasanya kita ubah dulu ke bahasa Indonesia teman-teman ya Oke kita cari dulu Oke pokoknya disimak terus jangan di skip ya biar tidak gagal pahami teman-teman ya Karena prosesnya memang lumayan panjang Kita pilih sistem lalu kita pilih language and input dan kita pilih language Selanjutnya kita pilih other language Dan kita pilih bahasa Indonesia Kita pilih apply language Bisa kita lihat disini sudah berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya Selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan pengaturan lagi ya Oke kita pilih kembali Kita pilih kembali lagi Oke selanjutnya kita cari sistem lagi ya Kita coba reset apakah bisa di reset Oke kita buka sistem Selanjutnya kita pilih atur ulang telepon Bisa kita lihat disini tidak bisa di klik ya Karena memang ini sudah versi yang terbaru ya teman-teman ya Oke selanjutnya di tampilan pengaturan ini Kita scroll kita cari yang namanya kesehatan digital dan kontrol orang tua ya teman-teman ya Oke kita scroll kita cari Oke nah ini kesehatan digital dan kontrol orang tua Kita pilih saja Oke kita tunggu Selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Dan kita scroll paling bawah Oke Nah ini selanjutnya disini kita pilih yang paling bawah teman-teman ya Siapkan kontrol orang tua Kita pilih yang paling bawah ini Nah ini kita klik saja Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya kita pilih saja mulai di tampilan ini ya Oke kita pilih mulai Selanjutnya disini kita pilih yang bawah Kita pilih yang orang tua ini ya teman-teman ya Selanjutnya kita pilih dapatkan family link Di tampilan ini ya Oke kita tunggu Selanjutnya kita pilih palm store Lalu kita pilih hanya sekali gak apa-apa Oke selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan palm store Seperti ini kita pilih buka Oke selanjutnya di atas kita ketikan activity launcher atau ACT Gak apa-apa ya teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat sudah tampil Untuk activity launchernya langsung saja disini bisa kita pilih pasang ya Oke activity launcher kita pilih pasang Maka dia langsung proses mendownload Kita tunggu hingga selesai untuk proses downloadnya Nah ini bisa kita lihat sudah selesai Karena memang ukurannya sangat kecil Selanjutnya kita pilih buka ya Oke maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Kita pilih ok di tampilan sanggan Masih memuat kita tunggu hingga proses memuatnya selesai Oke kita tunggu sebentar ya teman-teman Pokoknya disimak terus Jangan skip biar tidak gagal paham Karena memang prosesnya sangat lumayan panjang ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini sudah selesai untuk proses memuatnya Selanjutnya disini kita cari yang namanya penyiapan Android ya teman-teman ya Oke kita scroll terus ke bawah kita cari huruf P Atau penyiapan Android ya teman-teman ya Oke kita scroll selesai terus Nah ini oke kita cari penyiapan Android Nah ini teman-teman ya kita pilih panas sebelah kiri Maka selanjutnya di bawah tampilan penyiapan Android ini banyak sekali nama-nama file Disini kita pilih nama file yang tidak ada gambar gemboknya yang nomor tiga ya teman-teman ya Nah ini satu dua tiga kita cari yang ketiga Nah ini teman-teman ya untuk cluenya yang tidak ada gambar gembok yang urutan nomor tiga Oke bisa kita lihat ya namanya ini atau kalian bisa baca ini jangan sampai salah pilih Nah ini kita zoom kan dulu oke bisa kita lihat com google Android setup wizard Deferit trampoli activity teman-teman jangan sampai keliru untuk pemilihannya Langsung saja kita klik ini ya ini yang tanpa ada gambar gembok urutan ketiga Kita klik saja maka akan tampil seperti ini Selanjutnya disini kita pilih mulai Oke selanjutnya disini kita pilih telkomsel ya Karena disini kartunya kita pasang walaupun kita pakai wifi teman-teman kita klik saja yang telkomsel Kalau kalian pakai wifi ya tinggal di next-next saja Untuk preferensi panggilan kita pilih selalu tanya disini kita pilih telkomsel Kita tunggu masih menyiapkan ponsel Oke kita tunggu sebentar lagi masih proses menyiapkan ponsel ya teman-teman ya Oke kita tunggu sebentar lagi Nah ini untuk ditampilan mulai salin data kita pilih berikutnya ya teman-teman ya Oke untuk gunakan perangkat lain kita pilih berikutnya Lalu selanjutnya ditampilan temukan kabel perangkat lama anda kita pilih tidak ada kabel ya teman-teman oke Disini kita pilih saja tidak ada kabel Selanjutnya kita pilih salin tanpa kabel Selanjutnya disini kita pilih berikutnya Nah ini oke kita pilih berikutnya Kita tunggu masih memeriksa info Oke kita tunggu Selanjutnya disini kita pilih gunakan akun google saya Nah ini masih memeriksa info kita tunggu lagi ya Kita tunggu sebentar lagi bisa kita lihat Selanjutnya disini kita pilih berikutnya untuk buka aplikasi Oke biarkan aplikasi google tetap terbuka Selanjutnya disini kita pilih berikutnya saja teman-teman ya Nah di tampilan ini kita pilih berikutnya bisa kita lihat verifikasi perangkat Anda Infinix Hot 30 ada kodenya 102 Selanjutnya bisa kita geser dulu disini kita membutuhkan satu HP pembantu ya teman-teman ya HP apa saja bisa yang penting ada paketnya Oke disini kebetulan kita menggunakan HP Poco Event ya Pastikan HP pembantu ini tersambung ke jaringan wifi atau spot ya teman-teman ya Oke atau kartu paketan juga bisa teman-teman ya Selanjutnya di Google-nya kita ketikkan setup my device ya teman-teman ya Disini kita ketikkan setup my device jangan sampai keliru ya teman-teman ya Nah seperti ini bisa kita dekatkan ya Oke setup my device ya teman-teman ya Nah ini kita klik saja yang atas Oke maka akan tampil seperti ini bisa kita lihat di tampilan HP pembantu Memulai kita pilih saja berikutnya Masih mencari perangkat menghubungkan kita tunggu Oke bisa kita lihat verifikasi bentuk di perangkat baru Anda Selanjutnya disini kita pilih saja berikutnya ya teman-teman ya Pastikan bentuk ataupun kodenya sama ya Kode angkanya ya 8845 bisa kita lihat Selanjutnya kita pilih saja berikutnya ya teman-teman ya Oke selanjutnya salin perangkat baru kita pilih saja salin Nah ini teman-teman ya kita klik saja Bisa kita lihat menyalin akun Anda dan lanjutkan di perangkat yang lain Kita tunggu saja Kita tunggu di tampilan Hot 30 ini ada verifikasi untuk akun Google yang di HP pembantu ya teman-teman Atau disini Poco F1 ya Oke bisa kita lihat pada tampilan Hot 30 Infinix nya teman-teman ya Verifikasi diri Anda Jadi kita masukkan password email yang ada di HP Poco F1 Kita masukkan di HP Infinix Hot 30 ini teman-teman ya Jadi pastikan kalian sebelum melakukan metode ini Pastikan kita tahu password email HP pembantu ya teman-teman ya Bisa kita lihat masih proses menyalin akun ya Kita tunggu Nah ini bisa kita lihat lanjutkan penyiapan di perangkat baru Dan yang di HP Infinix menghubungkan ke perangkat lama kita tunggu Oke lanjutkan penyiapan di Infinix Hot 30i Bisa kita lihat ya disini prosesnya lumayan lama itu teman-teman ya Kita tunggu saja karena membutuhkan sinyal internet yang stabil Atau bisa kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan itu teman-teman ya Oke kita percepat sedikit prosesnya Oke jadi karena sangat lama ini prosesnya Sambil kita charge ya Karena ngedrop yang di HP Infinix Hot 30nya Bisa kita lihat disini masih proses bersiap menyalin Disini masih proses membaca data yang ada di HP pembantu ya teman-teman ya Kita tunggu hingga prosesnya selesai Atau bisa kita percepat sedikit saja lagi Oke bisa kita lihat disini sudah terbaca data yang ada di HP pembantu Bisa kita lihat pilih hitam yang akan disalin Jadi disini jangan kita centang semua ya Kita hilangkan centangnya dan kita centang file yang paling terkecil saja Nah ini disini yang paling terkecil adalah histori panggilan Jadi kita centang saja satu saja teman-teman ya Oke untuk syarat disalin saja Selanjutnya disini setelah kita centang satu Kita pilih saja salin Maka dia langsung proses menyalin ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat Mendapatkan info akun kita tunggu Layanan Google Oke disini kita pilih lainnya dan kita pilih setuju Oke kita tunggu Untuk lindungi ponsel anda Kuncinya kita lewati saja Untuk pembuatan kunci layarnya Biar nanti orangnya sendiri yang buat Masih memeriksa info Disini kita pilih lainnya dan kita pilih saya setuju Oke kita tunggu sebentar Disini bisa kita naik-naik saja teman-teman ya Oke disini ucapkan oke Bisa kita pilih batal saja Lewati yang tidak penting-penting ya teman-teman ya Oke disini kita pilih lewati saja Disini bisa kita pilih lain kali Oke bisa kita lihat disini masih proses menyalin Disini prosesnya sangat lumayan lama Jadi kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan Oke bisa kita lihat ya setelah kita percepat Akhirnya selesai menyalin ya Disini untuk di hp infinicode 30 nya sudah selesai Kita pilih selesai Bisa kita lihat untuk di hp pembantunya juga sudah selesai Disini bisa kita singkirkan dan kita bisa fokus pada infinicode 30 nya Menyiapkan ponsel anda Oke bisa kita lihat disini akan kembali lagi seperti ini Tinggal kita naik-naik saja lagi ya teman-teman ya Oke untuk wilayahnya kita pilih next lagi Siapkan kartu tinggal kita naik-naik saja Oke hubungan ke wifi kita masih terhubung disini Oke tinggal kita naik-naik saja Masih menyiapkan ponsel kita tunggu sebentar lagi Dia langsung proses kembali lagi teman-teman ya Bisa kita lihat akun ditambahkan Ini akun yang ada di hp pembantu ya Selanjutnya tinggal kita pilih saja berikutnya teman-teman ya Oke masih mendapatkan info akun Oke layanan google tinggal kita scroll Kita pilih lainnya dan kita pilih setuju Oke disini bisa kita pilih lain kali saja Masih menyiapkan ponsel lagi Disini bisa kita pilih saja lewati dan kita pilih oke Atur kunci layar kita lewati saja Pengkloningan ponsel kita pilih lewati Kita tunggu mempersiapkan ponsel anda Bisa kita lihat sudah ada tampilan exhaust seperti ini Dan kita pilih panah warna hijau Kita tunggu sebentar lagi Oke Kita tunggu sebentar bisa kita lihat Ini adalah tampilan awal dari hp infinic hot 30i setelah kita bebas FRP akun google nya teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat sudah tampil untuk tampilan awal dari hp hot 30i Prosesnya sangat lumayan panjang ya teman-teman ya Jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Oke sekarang kita bisa hapus aplikasi activity launcher tadi ya teman-teman ya Atau peluncur aktivitas karena sudah tidak digunakan lagi Atau jika hp pembantu tadi takut gabung dengan hp hot 30i ini kalian bisa reset saja Untuk di hp hot 30i nya ini teman-teman ya Biar tidak gabung gitu ya Atau jika kalian takut data yang ada di hp pembantu tadi Gabung disini ya Oke kita hapus saja untuk peluncur aktivitasnya Karena sudah tidak digunakan lagi teman-teman ya Kita tunggu sebentar lagi teman-teman ya Jadi prosesnya sangatlah panjang sekali Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya Oke kita kembali lagi ke pengaturan Selanjutnya kita tes Kita cek untuk di akun google nya ya Nah ini adalah akun google yang ada di hp pembantu tadi Jika kalian takut bisa kalian reset Bisa kita lihat disini sudah bisa di reset ya teman-teman ya Kalau tadi kan tidak bisa ya Oke jadi seperti inilah teman-teman ya Cara bypass frp akun google pada hp infinigo 30i Semoga saja video ini bisa bermanfaat Oke kita cek lagi tentang ponsel Jika nanti ada update tingkat patch keamanan terbaru Nanti akan kita buatkan tutorial lagi teman-teman ya Untuk cara bypass frp akun google pada hp infinigo 30i Nah ini bisa kita lihat Dengan versi android nya 12 Untuk tingkat patch keamanan 5 november 2024 ya teman-teman ya Oke gitu saja teman-teman ya Prosesnya sangat lumayan panjang sekali Semoga saja video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya